disini aku kedatangan motor gede tapi sesenya ya biasa aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Bang Ari tapi sama saya ya kemarin-kemarin 2 hari gak sama saya sekarang sama saya kemarin sama saya terimakasih banyak ya teman-teman yang sudah nonton video kita dari mulai 2019 sampai sekarang terimakasih banyak sehat selalu, rezekinya lancar nah untuk teman-teman saya imbau jangan sampai kena akun palsu yang mengatasnamakan Bang Arik Motor di Facebook, banyak banget salah satunya Putra Rizky itu nama akun palsunya buat teman-teman yang mau jual motor tukar tambah bisa langsung kesini Google Map Bang Arik Motor nomor kita cuma 1 di 081233561636 nah disini aku kedatangan motor gede tapi sesenya ya biasa aja gak terlalu gede cuma bodinya aja yang besar dan harganya juga oke di bawah pasaran banget jadi bentar lagi kita sepil ya ada motor baru masuk ini kemarin terus disini juga kemarin harganya yang murah nah tanpa basa-basi dan lama-lama kita langsung mau tukar tambah ya mau tukar tambah ya tapi masih milih antara ini sama yang CBR tapi nanti tunggu aja wis terus masnya ini jual motor itu lo masih, kenapa? nah jual motor ya kayak gini wis tiap harinya ada yang jual motor tukar tambah ada yang beli motor gitu nah ini yang baru masuk banget tadi siang ini ZX25R yang ini R bisa deh cuma yang 2020 yang ini 2022 dan ini ABS ini gak ABS bingung gak bu itu ABS ini gak ya ini apa? nanti kita bahas ini untuk motor ini kelahiran aduh P pasuruan kayaknya P belakangnya pasuruan kayaknya ini apa sih? siapa sih ngomongin barusan? ini platnya pasuruan mungkin ya belakangnya P kalau gak salah pasuruan terus ini kelahiran tahun 2022 terus ini modifnya tipis-tipis ya ini sudah diganti loh kalau yang baru pun juga kayak gitu grim slidernya kayak gitu ada tulisan kawasakinya ini kayaknya sudah diganti terus ada penambahan ala-ala kerabon ya ini tempelan ini Rek nah ini tempelannya ini kelihatannya eh ini loh nah ini di sini bagian pengaman ini kayak apa? keletan apa yang ini? perkat gitu loh model-model perkat tapi semi-semi karbon di sini nah terus ini tank pad di tank pad ya itu tempat ya Rek nah terus di kaki-kaki juga ada nah ini kenal potnya pakai arrow cuma minusnya ini Rek untuk ngepasin harus dilas gitu nah biar gak terlalu keluar ya jadi tetep lurus gitu ya dan ini full system sudah diganti leheran pakai blue moon apa? big group oh nah terus slab bar belakangnya sudah diganti variasi yang aslinya ada slab bar belakang yang untuk sepiannya juga ada terus visornya aja yang gak ada ini bentar lagi kita kasih tahu minusnya yang mungkin harus diperbaiki ya untuk motor-motor ini ini tadi yang aku sebutin di situ di slab bar nah itu ada duduk itu ayo nah itu pecah ini ternyata pecah bukan merkat atau apa tapi pecah ya untuk yang lainnya ini tergolong masih mulus ya mulus tergolong mulus tergolong mulus tergolong mulus nah bedanya ini loh sini sini nah hidupin ya nah gak ada ABS nya kalau yang itu ada nanti kelihatan ABS nya kalau untuk holder 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 kanan kiri itu sama yuk motor ini gacor ya tergolong gacor karena kenal potnya kayak gitu ya 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 ini masih standart gak bisa ngeber-geber ya karena kita toleransi ke tetangga ini sudah sebenarnya kalau kamu ini geber-geber gitu tapi gak apa-apa ini namanya juga review ya untuk bannya nah bannya ini dibilang tebel ya gak tebel tipis ya tipis mulai ya pakai dunelop jadi nah ini kelihatan banget sering dipakai cornering ya 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 untuk keseluruhan ini masih oke banget ya untuk body-body cuma hanya di slide body itu aja visornya gak ori jadi yang orinya gak tahu kemana katanya masnya dan yang depan ini pakai bukan plat asli ya tapi sticker ya kayak gitu harganya lah sekarang kita bilang harganya motor ini berapa sih bang harganya kalau di pasaran kan kalau tahun 2022 yang non ABS itu masih 100 lebih 100 lebih dikit lah entah 105 atau 110 gitu loh tapi ini kita jual di 99 juta kita samain sama yang ABS nah bedanya yang ini sama yang ini ya tentu saja di warna terus ini ABS untuk yang lain-lainnya sama mesin 4 apa kan di sini Pak Pat silinder ya silindernya kan 4 segini segini suaranya sampai sini orangnya masih di sana tuh kalau oh iya ini kunci kontaknya cuma dapat satu ya seorangnya anu orang ringkas seperti orang Jawa bilangnya apa orang perimpen nah ini aku jawab bisa nih bahasa menurutannya apa ya itulah pokoknya ya terus kita bahas yang ini aja oh ini sama loh 3WR3 oh 3WR3 3WR3 ini pakai sama-sama pakai WR3 ya kalau ini nyesuaikan karena warnanya ini biar sama terus kalau tutupnya sama kuning warnanya rangka ini merah kenal potnya beda terus nah kita kasih tahu ini kenal potnya katalis yang asli itu dipotong rek katalis 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 yang asli dipotong di nyitepin ini dilah sama ini jadi disambung sama yang ini nah untuk visornya kalau yang ini ada ini mereknya shark kalau yang ini gak tahu aku merek apa sama-sama tebeli cuma yang ini bening kalau yang itu hitam oh iya kilometer gurenta om ngira tadi tapi tahu ya kilometernya ya 13.000 untuk tahun 2022 sering jalan-jalan kayaknya dan untuk yang ini tahun 2020 ini sudah 30.000 berarti per tahunnya anggap aja 5.000an ya satu tahunnya ya 5.000an terus untuk ban-bannya yang depan ini masih tebel sebenarnya yang depan masih tebel yang belakang juga lumayan tebel nah ini yang warnanya ada putih ada hitam ada merahnya kalau yang ini full hitam kayak gitu ini sama kita jual di 99.000.000 kita cek sound aja suaranya biar teman-teman inget lagi suaranya kemarin kayaknya udah di review nah jadi bedanya yang sama sebelah itu yang ini lebih merdu ya nah kayak gitu jadi lebih ulem ini daripada yang ini kalau yang ini merke kenal potnya Triton kayak sebangsa mobil itu ya Triton ini selebornya ada sama cuma ini dilepas kalau yang ini sudah pakai selebor variasi sama rek bentukannya sama tahunnya beda ABS yang ini enggak doang kemahalan kalau 99 juta yang murah gitu loh ada ini dua warna juga murah ABS ini ini oh iya ABS nya ini ini kamu nah yang tadi kan enggak ada ABS kalau ini ada ABS nah gitu ya kurang mahal eh kurang murah kalau ABS kayak gitu nah kita ready kan ini ninja 250 cc nah ini minusnya ya langsung tak sepil ting 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 nah untuk minus yang lain lajar-lajar pemakaian di tanki ada gores-goresannya dan ini pinginnya sih orang ini mungkin biar enggak kelihatan botese ya tapi enggak sama warnanya ya mohon maaf bismillah kayaknya itu ya bentar lagi untuk sadar-sadarnya sudah kena cakar cakar untuk keseluruhannya ini masih original ya jadi yang enggak ada cuma listing belakangnya aja nah listing belakang itu enggak ada kalau yang lainnya masih standar kita cek sound kilometernya jalan di 56.000 tahun 2013 26.000.000 platnya plat M tahun 2013 ini tapi regrisnya 2016 bodohnya besar kluxannya kecil ini ya untuk bodi belakangnya juga dari penan kayaknya ini sudah kelihatan banget nah kayak gini apa di grup oke saja ya jadi emasnya jual motor oh sudah dibilangin dol minusnya kemarin itu yang emasnya itu yang teblok itu duduknya gak apa-apa duduknya nah iya mas iya mas iya 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 kenal poddol nah sesuai yang tadi tak bilang ada yang murah ya ini 12 juta ini ninja mono yang naked ya harganya cukup di 12 juta sudah dapat motor ninja naked penasaran ya kelihatan enggak kalau dari situ kentok separuh kita majuin dikit ya nah ada yang beda iya ini lebih tinggi ya kalau menurutku yang belakang lebih tinggi gak tahu kayaknya ditambahin atau gimana bannya ya yang tinggi ya nah bannya mungkin yang tinggi jadi yang belakang ini kelihatan lebih tinggi apalah terus nek saddle sudah diganti agak tebelan 12 juta tahun 2014 lengkap mati plat W ini lebih guhacor lagi satu silinder pakai kenal pod racing tapi ada minusnya nah yoyol ya motor second kok ini loh ini enggak tahu ya ini dari sininya ini yang cariin kok enggak ada yang berat-berat yang lain ini tapi kayak gini entah itu mau dipakein yang model apa variasi tapi nemunya yang kayak gini atau bekas copotan yang lain enggak tahu ya tapi kalau di sini keseluruhan enggak ada nah gitu ya enggak enggak sih pecah soalnya ini covernya sudah ditembel pakai kerabon-kerabonan tuh stiker ya nah stiker kenal pod racing ya enggak seken salah terus labor belakang masih ready untuk motornya lengkap mati minus yang lain ada bang ada seik aku mau ketok nah ini bekas dipendekin rek jadi kalau ini dipendekin otomatis nanti waktu pengreman itu langsung anjol ke bawah jadi yang ini gik gik nantap gitu untuk ban-bannya yang depan dibilang halus iya cuma sedikit aja ini badetnya kelihatan nah cuma ini sudah halus ya dan untuk yang belakang masih tebel miselin kalau yang depan sama miselin nah kayak gitu ya untuk ninja mono yang naked ini kalau dipakein stang fatbar yang panjang lagi itu lebih keren jadi enggak terlalu capek nanti soalnya ini loh untuk tinggi yang seaku ini kalau di seluar sini lebih kelihatan apa gitu loh kalau gini kan hijup gitu ya hijup nah kita lanjut ke R15 V3 atau bisa dibilang P3 ya ini motor tahun 2017 Pak Surabaya lengkap hidup ini hanya minus rek sebenarnya ini minus ini lama dipendekin orangnya mungkin yang punya pendek atau belikan anaknya yang masih belum tinggi-tinggi amat kayak gitu skoknya sudah upside down untuk motor 150 cc ini harganya berapa? eh 100 Rp17.500.000 ini untuk kilometernya jalan di Rp47.000 di Rp47.000.000 ini 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 visornya diganti waduh ini ini nanti dipasang ya nah untuk yang ini yang belakang ini ada minus ini nah dari joknya abis itu ini ini patah yang bonceng turunnya itu langsung gini nemplek di sini sebenarnya kan enggak boleh ya jadi harus bencil gini aja enggak apa-apa turunnya itu nah untuk ban-ban yang belakang enggak terlalu tebel yang depan juga sama enggak terlalu tebel Rp17.500.000 ya nah kita kedatangan motor naked 150 plat DK ini kita jual di Rp13.000.000 buat temen-temen yang di Bali mungkin ini minat ini platnya sampai 2029 bulan 6 berarti baru bulan 6 kemarin ganti plat ya oh ini tahun 2017 regressnya 24 mohon maaf minusnya belum dicuci ya kelihatan ya masih kotor banget tuh nih tuh kunci kontaknya 2 2 ya ini ini enggak kilometer ini 449 42.000 ya untuk kilometernya warnanya biru liverynya movistar mesin-mesin halus tuh cankrik kepenak mohon maaf nah untuk ban depan belakang masih oke ya jadi enggak ada yang terlalu dikhawatirkan untuk ban depan belakang hanya saja yang belakang sini knalpotnya baret kayaknya habis nonggep dikit-dikit lah ini ya misalnya di sini enggak terlalu banyak minus selebor juga masih ready lengkap hanya saja mengelupa sini di sini catnya disitu yang jelas di sini karena sering dikasih gantungan pasti ada lecet-lecet di sini atau di area yang lain untuk sebelumnya kayak gini ini masih standard belum pernah bongkar sama sekali kita jual di 13 juta platnya panjang banget nah untuk yang wah ini 2000 berapa tadi 17 ini 2016 loh ini tapi harganya lebih mahal ini ini 14 juta platnya tapi plat end lumajang rek jadi plat lokal nah kayak gitu tahun 2016 ini setelah ini kebestirkan normal terus ini ada tayengi rek biasa ini kayaknya sering kena injek nah kena injek entah itu yang bonjang sepatu pasti ini sampai nah yang rek belakang juga untuk bodi-bodinya lecet-lecet rambut atau lecet pemakaian aja band depan belakang tebel-tebel tebel bahkan aku bilang karena kayaknya masih baru untuk yang belakang platnya gak ada ya tinggal yang depan aja platnya nah untuk jalunya sudah diganti jalur stang itu sudah diganti pakai variasi ya untuk spiannya masih original lengkap kanan dan kiri hang gripnya sudah diganti habis itu apalagi ya udah kayaknya ini kita jual di 14 juta lengkap hidup plat lumajang ya 14 juta minus yang lain gak ada kalau ini CBX ini kita jual di 24 juta tahun 2022 plat end pasuruan nah motor ini yang diganti sudah ada beberapa ya terutama kelihatan banget ban depan belakang sudah diganti pakai dual pull pro yang belakang masih baru ya tebal banget kalau yang depan ya mungkin di 80% lah ya kalau yang depan kalau belakang ini masih tebal banget baru memang ini dan tutup tangginya sudah diganti ya teman-teman gak usah pakai kunci lagi wih aku susah nah jadi sudah pakai putaran kayak gini ya jadi gak usah nyopot-nyopot kunci kalau mau si bensin kayak gitu nah ini asli ya bawaan pabrik ya untuk handguard handguard kayak gitu ini sama kayak punya aku cuma punya aku sudah tak pagerin platnya sampai 2027 ini bulan 2 nanti tahun depan tapi ya sudah berapa jam? 21 21 22 22 nah ini ternyata deal yang mana? CBX oh iya mohon maaf ya kilometernya ini jalan di 25 ribu biasa kalau motor gini-gini suka pakai touring buat teman-teman yang tingginya kayak saya 175 lebih dikit nah ini lumayan kok gitu coba coba oh enggak sih cuma tangga sedikit berarti nah kayak gini ya kalau kanan kiri soalnya sebenarnya ini nampak gini aku nah karena ini sadelnya sudah ditinggikan dikit sama bandnya yang sudah ganti ya jadi lebih kelihatan tinggi tuh ini tebal seharusnya gini nah ini segini seharusnya lebih tipis dikit ya ini cocok banget buat teman-teman yang suka jalan-jalan sama yang atau jalan-jalan sendirian sama teman-teman yang mungkin sehobi ya kemana-mana gitu ini cocok banget buat teman-teman 24 juta pasuruan kapidup kenapa kau nah ini ternyata jadi jadi ya mas ya terima kasih ya ini langganan ini sini 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 ini langganan ini langganan ini beli deh sini terus masnya temennya ya temennya apa temen mas temen ya temen jangan-jangan anu sama ya tanda wakaduh ya mas ya agak 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 eh cek aku punya tak uternosik oke oke nanti tak tunggu kalau belum laku mungkin yang hitam atau yang merah gitu ya ini banyak sih ya mas ini sampai dari mana? dari Jatiroto Lumajang dari Jatiroto Lumajang jadi masnya ini sering beli moton di sini jualnya juga di sini gitu loh jadi simbiosis mutualisme ya mantap mantap oke kalau yang ini masih bingung ya yang punya ini masih bingung tapi nanti Jumat Insya Allah ke sini orangnya mau di DP dulu yang ini jadi Jumat datang lagi ke sini untuk ya semoga aja di Pinang ya kalau bisa jangan ditukar tambah langsung dibeli gitu ya jadi ha? iya jadi ini gak usah ditukar tambah terus ini dibeli nanti papaknya senyum-senyum cerit-cerit gitu kameranya cerit-cerit gitu sonic di atas nah itu kita jual di 10 juta ya plat DA nanti negonya banyakan dikit guys gak apa-apa 10 juta itu kalau 2019 kalau luaran kan masih 15 14 gitu ya yang plat lokal kalau ini kan plat jauh 10 juta nanti 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 kalau yang danyanya kurang dari 6 juta itu bisa depannya Harley itu ada Vixen tahun berapa 2010 ya nggak lengkap nanti lah Jakarta 5 juta 500 saja yang penting lengkap ya PBRR ini nunggu ya temen-temen ya harganya ya PBRR ini nunggu harganya nanti update-nya berapa nanti bisa ditanyakan di admin kita ya admin kita berapa nomornya 081 233 561636 yang bales itu loh duduknya di mushola aja pink adem katanya di situ nah itu itu mas Dolly yang lahirnya di Gangdoli kayaknya bukan ya bukan rumahnya sini oke mungkin gitu aja untuk review kali ini mohon maaf banyak guyornya gue kok gue harus diri sepil kok tak itu kemarin sudah tak sepil ya untuk R25 nya itu harganya 25500 untuk CBR nya itu 15700 dan untuk KTM nya 14 juta ya 14 juta jadi videonya di bawah sini ya bawahnya ini oke terimakasih banyak teman-teman sudah ada yang pulang juga sudah tak iri aja ini assalamualaikum oh iya yang mau jual motor tukar tambah bisa langsung di sini google map bangarik motor terimakasih banyak saya selalu rezekinya lancar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih